Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan tes kamera produk terbaru dari Vivo, yaitu Vivo V23 5G. Nah, dan untuk spesifikasi lengkapnya nanti kita akan bahas di part 2 ya. Dan untuk sekarang kita hanya perkenalan untuk sesi kameranya. Oke, langsung saja kita ke tes kamera Vivo V23 5G. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini kita akan tes kamera produk terbaru dari Vivo, yaitu Vivo V23 5G. Dan video ini hanya perkenalan saja untuk tes kamera dan untuk spesifikasi lengkapnya nanti kita akan bikin di part 2. Untuk info harganya sendiri ini belum tahu pasti, ini masih dalam masa pre-order. Jadi buat teman-teman yang mau pre-order, silakan pre-order dari sekarang. Nah, sedikit bocoran untuk resolusi keamanan depan. Ini resolusinya 50MP dan 8MP-nya di wide angle. Jadi ada dua lensa kamera depan. Dan ini saya ambil di resolusi 4K. Jadi ini kualitas terbaik dari Vivo V23. Nah, kelebihannya lagi untuk di video kamera depan ini, di 1080-nya bisa di 60fps. Ini sedikit ada peningkatan ya dari Vivo V23 yang sebelumnya itu hanya di 30fps. Sedangkan di Vivo V23 ini bisa di 60fps. Jadi agak sedikit upgrade ya untuk di video kamera depan. Hasilnya seperti ini. Ini sesengah jatuh tidak menggunakan mic eksternal. Jadi teman-teman biar tahu ya, vlog menggunakan Vivo V23 tanpa bantuan tripod, tanpa bantuan mic eksternal. Jadi kondisi bising seperti ini benar-benar real ya. Gimana menurut teman-teman? Ini rekomen atau enggak dari kualitas warna ataupun kestabilannya dan audionya jelas atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Oke, dan sekarang kita coba untuk recording di 1080p 60fps. Dan ini dia untuk perekaman di 1080p 60fps. Hasilnya seperti ini. Kita bawa jalan. Ini saya tidak menggunakan tripod ataupun mic eksternal. Jadi ini benar-benar real seadanya dari handphone. Dan ini saya sengaja dibikin vlog kayak gini. Supaya teman-teman tahu hasilnya benar-benar real seperti apa kalau misalkan tidak menggunakan mic eksternal di kondisi yang bising seperti ini. Ini benar-benar stabil ya. Oke. Dan sekarang kita coba untuk recording kamera belakang. Dan ini dia untuk di resolusi terbaik dari Vivo V23 5G yaitu resolusi 4K. Namun frame per secondnya ini mentok di 30 frames per second. Jadi kamera depan ataupun kamera belakang untuk kualitas 4K hanya di 30 frames per second. Namun untuk 1080p-nya teman-teman bisa aktifkan di 60 frames per second. Jadi ada opsi teman-teman yang untuk 4K sama 1080p-nya. Ini saya ambil di 4K hasilnya seperti ini. Pakai 4K masih tetap stabil ya. Dan ini dia untuk perekaman kamera belakang. Saya sudah aktifkan di kualitas 4K. Frame per secondnya di 30 frames per second kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi ini kualitas terbaik dari Vivo V23 5G. Oke. Kita bawa jalan. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini kalau misalkan teman-teman vlog menggunakan Vivo V23 5G. Meskipun di kualitas 4K namun tetap stabil ya. Ini saya tidak menggunakan tripod ataupun mic eksternal. Jadi ini benar-benar real seadanya dari handphone. Kita tes untuk kestabilannya. Hadapan ke matahari. Nah dan ini dia untuk perekaman di resolusi 1080p. Frame per secondnya di 60 frame per second hasilnya seperti ini. Fokusnya cepat ya. Oh. Fokusnya dapat. Oke. Kita bawa jalan. Keren sih. Jadi seperti ini kalau misalkan teman-teman vlog menggunakan Vivo V23. Yang setelah ini kita coba untuk di 1080p. Namun frame per secondnya kita down ke 30 frame per second. Oke dan ini dia untuk di 1080p. Namun frame per secondnya saya turunin ke 30 frame per second. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Coba bandingin oleh teman-teman dari 4K terus 1080p di 60 frame per second. Dan ini di 30 frame per second. Teman-teman cocok pakai yang mana ya. Nah. Nah, nah. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton